Anda masih bersama kami pemirsa hingga saat ini gelombang laut di perairan pantai timur laut Sumatera masih cukup tinggi dan membuat hasil tangkapan laut dari para nelayan sedikit. Imbas dari tangkapan nelayan sedikit ini tentunya juga berpengaruh dari stok ikan asin di tingkat pedagang. Sebab ikan asin yang dijual oleh pedagang merupakan ikan segar dari nelayan yang dijemur kembali, sehingga diolah menjadi ikan asin. Biasanya dilapak ikan asin di Pasar Tanggo Rajo Ilir kerap dipenuhi sebagian besar ikan asin, namun tidak pada akhir bulan Februari ini. Di sini justru terlihat lapak pedagang ikan asin justru tutup atau hanya sebagian pedagang saja yang masih berjualan ikan asin. Dalam beberapa bulan terakhir ini, hasil tangkapan dari nelayan sedikit, sehingga ini juga berpengaruh terhadap stok ikan asin dari pedagang. Salah satu pedagang ikan asin, Manurung mengatakan, sedikitnya stok ikan asin yang ia jual, ini dikarenakan ikan akan diolah menjadi ikan asin juga sedikit. Sehingga mau tidak mau, ikan asin yang ada tetap ia jajakan di lapak kias miliknya. Selain itu, sedikitnya stok ikan asin membuat sebagian pedagang memilih untuk tidak berjualan sementara, karena rata-rata ikan asin yang dijual merupakan ikan lokal dari para nelayan di Tanjung Jebong Barat. Bahkan diakui Manurung, selain stok ikan asin sedikit, penjualan ikan asin juga turut sepi pembeli. Dan ini telah dirasakan sejak tiga bulan terakhir ini. Sebaliknya terpengaruh di lautnya, memang anginnya kencang, badainya kuat, otomatis lah, nelayan pun takut. Berarti ini ikan? Ini kita kan ikan lokal, mayoritas kan ikan lokal. Ikan lokal kita ya? Nah, kita kan ambil dari luar. Ungkapan serupa juga dikatakan Henry, selain stok ikan asin sedikit dijual, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya, di bulan yang sama, tahun ini merupakan tahun yang sulit dan sepi pembeli. Sebab selain faktor ompak masih tinggi, harga komoditi pertanian yang masih ancelok juga turut mempengaruhi penjualan ikan asin. Meski demikian, ia tetap optimis menjajakan dagangannya di lapaknya, sebab hanya profesi ini yang ia dapat tekuni. Ini memang gak usah rendah. Kenapa? Karena semuanya serba mahal. Sedangkan hasil nelayan sekarang kurang. Ini faktor cuaca ompak juga lah ya, awal-awal tahun kemarinnya.